Entah kenapa ya, kalau bikin ayam geprek sendiri di rumah itu Menurutku rasanya lebih enak, lebih puas dan hasilnya lebih banyak Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep ayam geprek sambal korek Yang rasanya enak banget, jangan ditanya deh Ini kalau bikin sendiri tuh hasilnya bisa lebih banyak Rasanya lebih enak dan lebih puas Dan ini sambalnya juga pas banget, aku bikin sambal korek Ini begini aja ya, makannya udah enak banget Bener-bener semantul dan senikmat itu Kalian pecinta ayam geprek, wajib banget buat cobain resep aku satuin di rumah Selain untuk bisa makan di rumah, ini juga cocok banget buat dijadikan ide jualan Nah ini aku coba ya, ayamnya tuh crispy Terus bumbunya meresap sampe ke dalam Terus di awur-awur, pake nasi dan sambal koreknya Beuh, mantep banget Yuk langsung aja kita bikin Pertama-tama kita siapin bahan-bahannya Aku pake 500 gram paha ayam filet Jadi paha ayam tanpa tulang Kalo kalian mau pake tulang juga gak masalah Terus ada 5 siung bawang putih dan dihaluskan 1 sendok teh lada bubuk 1 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh garam Dan 1 butir telur ayam Jadi ini bahan untuk marinasi ayamnya ya Untuk bahan keringnya ini simple banget Aku pake 20 sendok makan tepung terigu 10 sendok makan tepung maizena Dan 2 bungkus kaldu ayam bubuk ya temen-temen Nah ini untuk resep lengkap dan takarannya Silahkan cek di deskripsi aja Langkah pertama aku mau kucurin dulu Ini ayamnya pake perasan jeruk nipis Diamkan dulu beberapa saat Kalo udah kita marinasi dulu sebentar Kemudian kalo sudah dimarinasi pake jeruk nipis Bisa langsung aja Kita cuci bersih ya sebelum kita marinasi Nah ini udah aku cuci bersih Sekarang masukin 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Terus tambahkan dengan 1 sendok teh lada bubuk atau merica bubuk Masukin juga 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh kaldu jamur Terus ini kita aduk-aduk aja pake tangan Dimarinasi semuanya sampai tercampur rata Tenang aja ya Ini tangan aku sudah aku cuci bersih temen-temen Nah kalo udah kayak gini Kita masukin 1 butir telur ayam Kita aduk-aduk Semuanya sampai tercampur Kemudian kita marinasi beberapa saat Jadi ini marinasinya aku tuh sebentar banget Kurang lebih 30 menitan Tapi bumbunya tuh tetep meresap sampai ke dalam ya Nah ini kita sisihkan dulu Sekarang kita akan campur bahan keringnya Kita masukin kurang lebih 20 sendok makan tepung terigu 10 sendok makan tepung maizena Dan kurang lebih 2 bungkus kaldu ayam bubuk Kalo kalian suka yang gurih banget Boleh pake 2 Tapi kalo kurang suka gurih banget Boleh pake 1 aja ya Nah kalo udah diaduk-aduk aja kayak gini Sampai bahan keringnya tercampur rata Nah ini bahan keringnya sudah selesai aku bikin Sekarang saatnya kita menepungin ayam Nah sebelumnya aku mau ingetin dulu Sebelum kita nepungin ayam Panasin minyak ya temen-temen Jadi saat ayamnya sudah selesai ditepungin Bisa langsung digoreng Nah ini ayamnya kita balur dulu ke bahan kering Dibalur aja sampai sekiranya semua permukaannya tertutup tepung Nah kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini Sekarang bisa langsung aja kita pindahkan ke celupan telur tadi Nah seperti ini pastikan bener-bener terbalur Terbalur rata sempurna Kalo sudah bisa langsung aja kita pindahkan ke dalam bahan keringnya Oke temen-temen kita pindahkan ke bahan keringnya lagi Nah ini caranya kita aduk-aduk sampai ayamnya itu keriting Nah cara mengaduknya tuh kayak gini ya temen-temen Gak perlu ditekan-tekan Cukup diputer-puter aja kayak gini Lakukan semua yang gak selesai Nah dijamin nanti ayamnya bakalan keriting sempurna Nah hasilnya seperti ini Kalo sudah bisa langsung aja kita goreng ke dalam minyak yang bener-bener panas Dan agak banyak ya minyaknya Nah ini kita goreng aja ayamnya sampai mateng Aku gorengnya pake wajan stainless dari Mulya Cooker Jangan lupa dibolak-balik Jangan sering dibolak-balik supaya gak hancur sesekali aja Nah kalo sekiranya sisinya udah mateng bisa dibalik Nah nanti hasilnya akan seperti ini Enak banget ini temen-temen Ayam crispy-nya Nah kalo sudah seperti ini bisa langsung aja kita angkat Lalu kita tiriskan Oke temen-temen ini ya udah selesai aku goreng Sekarang kita lanjut ke step berikutnya ya Aku mau lakukan dan aku mau goreng semua ayamnya sampai selesai Nah seperti ini Dan kalo udah mateng bisa kita sisihkan dulu Ini ayamnya udah mateng ya Aku mau taruh ke dalam wadah seperti ini Mantep banget Dan ini ayam crispy-nya atau ayam gepreknya udah selesai aku bikin Sekarang lanjut kita bikin sambal koreknya ya Haluskan 2 siung bawang putih 1 sendok teh terasi yang sudah kita goreng Kemudian kasih garam atau micin Nah aku tambahkan kaldu jamur aja Terus kita ulek dulu bawang putih dan terasinya ini sampai bener-bener lembut Oke kita ulek dulu sampai lembut Kurang lebih hasilnya seperti ini Nah kalo udah lembut Sekarang lanjut kita akan masukin cabai rawit tadi yang sudah kita siapkan Ini aku pakai kurang lebih 20-30 buah ya Nah kita ulek aja cabainya Kemudian bisa langsung aja kita siram pakai minyak panas bekas menggoreng ayam tadi Nah oke ini sambalnya udah selesai ya Lanjut bisa kita siram pakai minyak panas Langsung aja diaduk-aduk semuanya sampai tercampur Kemudian ini sambalnya udah selesai kita buat Nah ini sambalnya enak banget temen-temen Sekarang bisa langsung aja kita sisihkan dulu Dan kita akan geprekin ayamnya ya Nah aku pindahkan dulu ke dalam wadah untuk sambalnya Dan ayamnya akan kita geprek sekarang Nah ini ayamnya mau aku geprekin langsung aja kayak gini Kalau kalian tim suka ayamnya digeprek sampai bener-bener hancur Atau asal geprek aja kayak gini Nah kalo udah langsung aja kita tuang atau pindahkan ke dalam nasi Kemudian kita beri sambal diatasnya Sambal korek tadi udah kita bikin Hmm ini rasanya enak banget pedes gurih wangi sedep banget pokoknya Terus jangan lupa kita kasih lalapan Ini ada kaun kemangi dan juga ada mentimun Nah kalo udah kita kasih juga perasan jeruk limo Nah ini dia hasilnya Ayam geprek sambal korek super simple ala aku udah selesai aku bikin Ini rasanya bener-bener enak banget Kalian wajib buat cobain resep satu ini di rumah Oke temen-temen sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalo temen-temen suka sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like, komen, dan juga subscribe Dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya